Iran-Pakistan kian memanas, aksi saling serang pun terjadi. Sebagai mitra yang dekat, China menesak agar kedua belah pihak untuk bersikap tenang dan menahan diri. China bahkan menawarkan diri untuk menjadi penengah antara Pakistan dan Iran jika memang dibutuhkan. Pernyataan itu disampaikan China melalui jurubicara kementerian luar negeri Mauning, Kamis 18 Januari 2024. Pernyataan China itu muncul, Husei Pakistan melancarkan serangan ke Iran pada Kamis 18 Januari 2024. Serangan Pakistan itu menewaskan sedikitnya sembilan orang. Diketahui aksi itu sebagai serangan balasan setelah Iran sebelumnya juga melakukan serangan ke Pakistan yang menewaskan tujuh orang. Karena revolusi Iran menembakkan rudal balistik dan tron, pada selasa 16 Januari 2024, ke Provinsi Balogistan di Pakistan yang menargetkan pangkalan kelompok militan sunni Jais ul Adel. Kelompok itu disebut beberapa kali menyerang pasukan Iran, antara lain untuk menyuarakan kemerdekaan daerah Balogistan. Merespons hal itu, Pakistan menarik duta besarnya dari Iran. Kemudian pada Kamis 18 Januari 2024, Pakistan membalas serangan tersebut di Provinsi Balogistan di Iran. Sebagai informasi, Iran dan Pakistan sama-sama memiliki Provinsi bernama Balogistan yang berada di perbatasan antara kedua belah pihak. Media Pakistan melaporkan, serangan Pakistan menyasar fasilitas milik kelompok sarafan sepah pasderan armii. Kelompok itu dituding Islamabad sebagai salah satu pelaku teror di berbagai lokasi Pakistan selama bertahun-tahun. Terima kasih telah menonton!